Dua Wanoja Nudi Erong, pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kelawan modus kawin kontrak di Cereksat Reskim Pore Cianjur. Ayah genepan, korban asa Cianjur Anugus diselamatkan ku polisi. Eta para korban terijual pelaku kelawan harga timimiti puluhan tepika ratusan juta rupiah, kalah laki hidung belang asal negara timur tengah. Eta ketak nyerek dua terduga pelaku T. Mimitina Tina laporan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lelawak puncak Cianjur kelawan modus praktik prostitusi kawin kontrak. Anu dilakonan kudua Wanoja Nisyal Rn. Jeng LR. Eta pelaku anu dua anteh, boga peran sewang-sewangan. LR di erong salaku mucikari anu netawarkan para korban nak kalah laki asal timur tengah kelawan tarif timimiti puluhan juta tepika seratus juta rupiah. Sedangkan Rn pancena Neneangan Wanoja asal Cianjur piken ditetawarkan kalah laki hidung belang warga negara asing. Eta praktik prostitusi kelawan modus kawin kontrak teges dilakonan ku pelaku anu dua an saprak tahun 2018. Pelaku anu dua an ogenyaga ke naib, saksi jeng wali nikah palsu. Sedangkan Rn. Jeng LR. Eta tersangka wanuja anu dua anteh, gus ditahan, turtaker dilakonan proses panalungtikan lewi gemat. Duma sarakan hasil panalungtikan polisi, agenepurang anu jadi korban TPPO, anu dilakonan ku tersangka anu dua an, sakumna korban mangrupa warga Cianjur, samalah ayah anu masih tachan sawawa. Lakukan penahanan di rutan Cianjur dan proses penyidikannya tetap berjalan, insya Allah nanti minggu depan perkasnya akan kita kirimkan ke kejahatan. Dan ini untuk saat ini yang berapa menitut 6 orang. Itu modusnya seperti apa kemana? Jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. Satu mencari korban, itu cewek-cewek yang mau diperjual belikan, kemudian yang satu lagi mencari pelanggan. Duma sarakan na modus pelaku anu dua an, polisi nandesgen yang etap para korban ngaku ngarasa dipikat ku pelaku anu dua an, nantaran korban dibawa ke hiji tempat. Di etap tempat, ges ayah naim buwali jingsaksi pasu anu ges disegaken ku pelaku anu dua an. Korban tebisa kukumah turtan urut kena proses kawin kontrak tan ayah omber anu ditangtu. Samalah korban G ngarasa dikekewek kula laki anu ges melidirina kukituna sawatera korban G laporan ke pihak polisi. Para korban dijual kelawan tarif puluhan tepikas 100 juta seurangna, sedangkan pelaku anu dua an nampak keuntungan 50% tina etah harga. Heri Setiawan, Bandung TV